Tidak informasi selanjutnya, BPJS menunggak hutang hingga 12 miliar rupiah. Presiden manfaatkan cukai rokok daerah untuk alokasi pelayanan kesehatan. Selain itu, sempat menuduh SBY terlibat dalam kasus Senturi, Asia Sentinel mengunggah artikel permohonan maaf kepada SBY. Rangkaian informasinya kami rangkum dalam News Hot Topic. BPJS menunggak pembayaran klaim kesehatan sebesar 12 miliar rupiah. Impasnya, beberapa rumah sakit terpaksa harus menunggu pembayaran klaim kesehatan termasuk RSUD Pasarabu, Jakarta. Dampaknya, pihak RSUD terpaksa harus mengurangi pemberian obat yang diberikan kepada pasien. Hutang yang belum terbayarkan juga mengganggu pembayaran obat-obatan kepada sejumlah perusahaan farmasi. Meski begitu, gaji para dokter telah ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Tanggapi kesulitan dana BPJS, Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan Presiden terkait pemanfaatan cukai rokok daerah. 50 persen atau setengah dari cukai rokok ini akan dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah menguncurkan dana sebesar hampir 5 triliun rupiah untuk menyelamatkan kas keuangan BPJS Kesehatan. Dari hasil review BPKP, defisit keuangan di BPJS Kesehatan mencapai 10,98 triliun rupiah. Kemenpan Rb akan memberikan kemudahan untuk para pegawai honorer kategori 2 yang tak memenuhi syarat mendaftar CPNS pada tahun ini. Karena syarat untuk mendaftar CPNS salah satunya terkait batasan usia maksimal 35 tahun. Di samping itu, tidak sedikit pegawai honorer kategori 2 yang masih aktif bertugas di kota Surabaya berharap agar diangkat sebagai aparatur sipil negara. Oleh kota Surabaya, Teriru Semahari ini berharap agar pemerintah terkait bisa memberikan kelonggaran batas usia honorer di kategori 2. Rabu kemarin, Asia Sentinel mengunggah artikel permohonan maaf kepada Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bampang Yuryono dan Partai Demokrat. Redaksi mengaku telah menulis artikel tersebut secara tidak fair. Mereka juga telah mencabut artikel yang diunggah pada 10 September lalu yang menuduh SBY terlibat pencucian uang terkait Bank Senturi. Lebih lanjut, redaksi Asia Sentinel juga menuliskan akan meminta maaf secara menyeluruh kepada SBY dan Partai Demokrat dan pihak yang ikut tersinggung atas artikel tersebut. Para petinggi Partai Demokrat pun langsung mengunggah permintaan maaf tersebut ke media sosial Twitter. Tim Liputan melaporkan untuk NET.